Sepulangnya dari Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh, Putri Sematawayang dari pedang dud cantik Ayu Ting Ting pun jatuh sakit. Seperti yang terlihat di akun Instagram miliknya, sang anak pun sempat dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Sang anak yang diberi nama Bilki Sumaira Razak ini pun masih terbaring lemas. Ditemui di sebuah kesempatan, Ayu Ting Ting pun menceritakan kondisi terkini sang anak. Serta Ayu pun menenturkan bahwa dirinya kini mulai butuh seorang pendamping yang juga menemani Putri tercintanya tersebut. Iya, jadi pas kemarin saya pang, dia udah tidur, terus saya panggil. Saya panggil, Bilkis, dia langsung melek, langsung ngeluk-ngeluk. Emang kayaknya lagi maja, anaknya lagi maja. Ya sakit ya, sakit anak-anak. Sakit anak-anak. Jadi yang saya minum obat, yaudah semua kita. Tapi ternyata dibawa ke dokter, saya pikir udah mendingan. Ternyata dia gak mau minum obat, jadi panas. Panik mah panik pasti, iya, setiap orang tua. Cuma kan alhamdulillah untungnya ada ibu sama ayah. Ya kalau yang namanya sendiri mah pastilah kita juga pengen butuh pendamping gitu. Maksudnya gak selamanya juga perempuan juga bisa berdiri sendiri kan juga enggak. Pasti butuh sosok-sosok orang lain gitu. Tapi ya kalau sementara ini saya ngedidik Bilkis sendiri mah, ya saya sih senang-senang aja. Belum genap berumur satu tahun, anak dari vokalis band rock Tantri yaitu Karanada Medina Tanarda, nyatanya belum lama ini sudah diajak liburan bersama sang suami ke Pulau Dewata Bali. Pelantun lagu Pelan-pelan saja ini pun menceritakan bagaimana melewati liburan keluarganya di awal tahun 2017 tersebut. Lalu Tantri dan Arda juga memiliki tips kepada good people bagaimana menjaga sang anak agar tidak rewel saat menaiki pesawat. Karena takdir kita biasanya kalau tahun baru saya sama Tantri gak pernah ketemu. Tahun baru gak bisa ngerayain, cuma video call selama tahun baru ya gitu. Jadi membayarnya ketika udah kita habis manggung. Habis manggung biasanya kan tanggal 31 malam, tanggal 1 pulang ya. Nah tanggal 2 kita baru jalan. Sebenernya kalau liburan sudah dua kali ya, karena yang pertama ke Jogja. Sekarang kita bertiga aja, kita ke Bali. Kalau kemarin ke Jogja sama keluarga, bisa. Bawaannya ngalahin sirkus nih, tapi salur sama Tantri juga nyiapin makanan dari rumah, masak apa segala macam. Sekalipun liburan sampai orang-orang bilang, kok bisa sih masak sendiri, disendiri, nyiapin setiap hari, terus jalan ke sana, ke sana. Tapi nikmat. Sebenernya dimudahkan sih, maksudnya aku gak yang terlalu ribet banget makanannya harus ini, ini, ini. Gak juga, jadi kalau pas lagi memang di restoran itu menyediakan bubur, aku pesen bubur tapi tanpa garam, gula, tanpa merica, tanpa MSG, pas segala macam. Jadi ya lebih mudah aja sebenarnya kita manfaatin. Kita kan liburan kan pengennya gak stress, jadi ya kita manfaatin situasi juga. Tapi ternyata setelah aku baca-baca lagi, yang bahaya itu adalah ketika, bukan take off justru ya kalau aku salah ya, Aku mohon maaf kalau usah, cuman pas lagi, pas pengen landing kan tuh suka ada penurunan tekanan. Nah itu tuh yang bikin anak kecil, kita aja bahkan orang dewasa suka sakit telinganya. Nah mungkin pas lagi momen itu, mungkin disusuin, kalau misalnya laki gak mau nyusuin, mungkin dikasih titer. Atau memang kalau dia sudah bisa nyemil, kasih cemilan. Setidaknya ada aktivitas di dalam mulutnya untuk biar dia gak terlalu dek banget tekanannya gitu. Tapi so far, Alhamdulillah selama dia pernah naik pesawat juga, Tadi sih sempat nangis sebentar karena mungkin udah ngantuk banget. Tapi ya tidur ya. Langsung tidur. Langsung tidur sih Alhamdulillah. Tidur. Selamat menikmati. Selamat menikmati.